Halo sahabat Bedseda, bertemu lagi bersama saya Chelsea Teresia di Dr. Stof di Bedseda Hospital. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang self-harm bersama Dr. Guntara, spesialis kejiwaan. Halo dokter, apa kabar? Baik, baik, baik. Oke, nah mungkin tanpa berbahasa-bahasa lagi, mungkin masih banyak nih dok sahabat Bedseda yang masih belum tahu sih. Self-harm itu apa sih dok sebenarnya? Oke, kalau kita cerita soal istilah self-harm itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia nya apa tuh? Melukai diri sendiri. Nah, itu adalah sebetulnya salah satu fenomena dari gejala yang muncul pada beberapa orang yang mengalami kondisi kejiwaan yang gak pas ya. Kondisi kejiwaan yang biasanya itu adalah rasa sedih, rasa bersalah, ingin menyakiti diri sendiri karena ingin menghukum diri sendiri, seperti itu. Atau kadang-kadang self-harm atau melukai diri sendiri itu juga terjadi pada orang-orang yang sebetulnya dia tidak bertujuan melukai diri sendiri karena dia sudah dalam posisi gangguan jiwa yang membuat dia gak lagi bisa membedakan mana yang nyata, mananya cuma pikiran dan perasaan dia sendiri aja. Itu self-harm berarti berlaku untuk orang-orang, kita sebutnya gejalanya itu psikotik. Psikotik itu suatu kondisi dimana orang tidak bisa membedakan mana nyata, mana enggak ya. Nah, itu dia bukan dalam artian self-harm untuk melukai diri sendiri karena dia marah atau sedih apa, tapi dia melakukan itu ya karena dia gak sadar aja gitu kan, gak ingat aja apa yang dia lakukan. Terus self-harm yang lain juga kadang-kadang terjadi pada orang yang melakukan itu untuk, bahasa Inggrisnya attention seeking, jadi cari perhatian. Biasanya self-harmnya juga kelihatan tidak untuk benar-benar membuat luka yang berat gitu ya. Tapi lebih ke hebohnya aja, potong-potong apa namanya, nadi gitu ya, potongnya bukan disini, disini, padahal nadinya kan disini. Jadi attention misalnya kayak gitu, atau melakukan sesuatu yang kelihatannya seperti berbahaya tapi sebetulnya tidak gitu kan, itu bisa juga terjadi begitu. Jadi pada intinya self-harm adalah suatu kondisi dimana, suatu fenomena dimana seseorang melakukan tingkah laku yang membahayakan dirinya sendiri dalam artian secara kesehatan gitu ya, yang didasari dengan berbagai macam penyebab tadi. Gitu. Oke, lalu untuk self-harm sendiri ini kenapa sih dok bisa terjadi di orang-orang yang... Banyak hal ya, banyak penyebab. Tadi saya sudah cerita soal sebagai salah, alasannya sebagai salah satu dari gejala penyakit. Depresi, putus asa, ingin menyalahkan diri sendiri, ingin merasa menderita gitu ya, melakukan, melukai diri sendiri itu. Atau bisa juga ini terjadi karena ya, dia tidak tahu ada cara lain yang menurut dia lebih, apa ya, lebih marem. Merempuan apa Bapak Sundisanya ya, lebih mantep gitu untuk membuat perasaan guilty feel atau perasaan bersalah dia itu kayak terpenuhi gitu loh. Jadi menghukum diri sendirinya itu terpenuhi gitu. Dan seringkali memang ya itu tadi ekspresi itu ekspresi yang dalam tanda kutip saya selalu bilang, wajar ya terjadi pada orang-orang dengan kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya. Lagi depresi berat, lagi ada rasa bersalah, lalu dia rasanya kecewa dengan kehidupannya, kecewa dengan dirinya sendiri. Ya, karena rasa dirinya useless. Ya, useless dan segala macam. Suka, kan paling nggak insting tuh orang kayak memukul-mukul dadanya sendiri gitu ya. Terus apa namanya, merus-merus apa tangannya sampai sakit gitu kan, sampai apa. Itu juga salah satunya mirip. Walaupun secara definisi saya faham nggak yang kayak gitu, tapi benar-benar melukai misalnya. Tapi dari situ saya sih selalu bilang sama pasien ya, kalau yang datang ke saya, praktek ke saya bilang, dok saya melakukan ini, saya faham gitu ya. Terus banyak sekali tanggapan negatif yang dia terima. Nggak boleh, harus ditahan segala macam. Terus pasiennya bilang, dok saya mana bisa nahan dok. Kadang-kadang yang ngomong nggak ngerti saya dalam kondisi seperti itu ya. Sering kali saya nggak sadar, saat mau melakukan itu, saya sadarnya pas udah luka gitu, udah apa. Terus saya bilang, kadang-kadang memang ya kita, aku juga ngerasain sih. Bagaimana dalam keadaan-keadaan emosi tertentu, apalagi yang terutama yang negatif begitu, keinginan, dorongan untuk, keinginan dan dorongan untuk melukai diri sendiri sebagai bentuk dari ekspresi kemarahan atau ekspresi rasa, menghukum diri sendiri rasa bersalah itu overwhelm, kadang-kadang nggak bisa diatasi gitu ya. Saya lalu bilang, ini nggak benar kali ya, tapi karena saya tadi bilang ini wajar dalam hatian orang yang kondisi seperti itu, kadang-kadang saya bilang, ya sudah Anda boleh lakukan sesuatu yang mirip-mirip seperti itu niatannya, tapi tidak menimbulkan bekas, tidak menimbulkan jejas misalnya. Daripada, misalnya nih, daripada potong pakai cutter atau apa biasanya ya, silet. Mungkin bisa aja dipukul pakai teplokan nyambung gitu loh. Iya kan? Daripada begitu misalnya ya, atau ada orang yang suka, itu tadi kita off air, bercanda. Iya, kadang-kadang orang bilang ya, kalau makan bakso, misalnya atau makan apa mie atau makan apa, kalau suka sambal itu sambalnya sampai satu sendok, dua sendok masih wajar. Iya ada yang banyakan sambalnya daripada baksonya gitu. Mungkin itu bentuk dari self-harm juga, bisa aja. Bisa aja, kalau memang niatannya, bukan karena hobi makan sambal ya, lain lagi kalau hobi makan sambal, tapi karena dia ingin pedes-pedes, begitu pengen rasanya kayak meledak banget gitu, yaudah daripada yang lain-lain yang paling gampang itu udah pakai makan sambal panas sama. Jadi aspeknya bisa berbeda-beda ya, bisa dihutangkan dari makanan juga emosi. Nah, kalau yang dia seperti itu, selama tidak lalu membuat misalnya, aduh nyeri perut, dari sampai sakit, katanya sakit ma, asam lambung meningkat, ya kalau mau dilakukan sebagai bentuk ekspresi, boleh-boleh aja. Atau yang lain misalnya, ada orang yang lalu berolahraga gitu, aktivitas fisik yang berlebihan gitu, sampai kecapean banget. Saya kira itu juga salah satu, walaupun nggak pas sama, tapi salah satu bentuk dari penyiksaan diri ya dalam tanda kutipnya. Yang mungkin adalah dipikir sebagai salah satu cara yang nyaman untuk mengekspresikan rasa bersalah, rasa kesel, rasa marahnya gitu loh. Atau itu apa, ninju-ninju, kalau cowok kadang-kadang, atau cewek juga sih kadang-kadang ya, ninju-ninju tembok segala macam, aku bilang, jangan tembok udah ditinju kali, bonyok tangannya, hancur temboknya juga kan, bantal kayak apa kayak gitu, tapi kurang keras dong, kurang rasa perih, aku bilang, yang lamalah gitu kan, gitu. Itu juga menunjukkan bahwa self-harm itu terjadi sebagai ekspresi dari itu tadi. Makanya sampai tahap-tahap tertentu di situ, saya kira sih ya bukannya menganjurkan ya, tapi ekspresi begitu ya boleh-boleh aja sih gitu. Wajar, sewajarnya. Satu, nomor dua, nah kebetulan saya sebagai psikiater lalu punya, apa ini namanya, wewenang, bukan wewenang lah apa-apa, ya kira-kira kewajiban untuk lalu cari yang lain, eksplorasi yang lain. Selain self-harm, apalagi yang muncul, gejala apalagi yang muncul, pikiran apalagi yang muncul, ide apalagi yang muncul pada orang itu. Terus diteliti, nah biasanya kalau sudah seperti itu, seringkali muncul gejala-gejala lain yang lalu buntut-buntutnya menunjukkan dia dalam keadaan misalnya gangguan mood, perasaan seperti depresi gitu kan, ada perasaan, paling tidak ada rasa kecewa apa segala macam, atau ada gangguan kecemasan yang berlebihan. Kalau itu terjadi, artinya ada gejala lain gitu ya, sedih berulang-ulang, yang terus-menerus terjadi, putus asa, masa depan suram, nggak bisa menikmati apa-apa keseharian dengan nyaman dan segala macam, jadi definisinya sudah depresi. Nah itu nanti yang diobati. Jadi tidak hanya urusannya dengan self-harm-nya doang, tetapi kita ngobatin aslinya, bukan aslinya, awalnya gitu ya, awalnya itu problemnya apa sih sampai self-harm itu. Jadi lebih komprehensif lah, kira-kira seperti itu. Mungkin apakah bisa juga dibiarkan obat dok? Well, kalau memang sudah ketemu misalnya depresi, atau gangguan kecemas, atau yang lain, atau tadi yang psikotik tadi, ya definitely sudah jelas berobat. Berobat ke psikiater itu, mungkin, ah ini juga kesempatan yang baik, Chelsea sudah nanyakan ya, saya terima kasih banyak. Yang namanya perobat ke psikiater, bukan hanya selalu nanti akan dikasih obat doang, dalam bentuk tablet, kapsul, dan segala macam gitu ya. Ada juga yang konseling, ngobrol, segala macam, itu satu, namanya kita sebutnya psikoterapi gitu ya. Terus juga tolong di, apa namanya, saya juga jadi, bukannya promosi atau apa, tapi juga tolong dimengerti bahwa yang namanya pergi ke psikiater, ke psikiater itu tidak lalu berarti, selalu diberikan obat yang nanti akan menyebabkan ketergantungan. Iya kan? Kalau aku suka bercanda memang terus aku di, dok obatnya ketergantungan nggak? Emang kita benar narkoba? Jangan dong, aku kan dokter, bahkan sebetulnya orang seperti aku, yalah yang adalah psikiater itu, adalah orang yang berusaha untuk mengobati atau mengatasi problem-problem kecanduan, salah satunya kecanduan nafsa. Jadi, jangan dibalik dong, dok nanti bikin obat, ngobatin saya, nanti saya ketergantungan gitu ya, terutama misalnya, gangguan cemas, obat anti cemas, obat tidur gitu ya, atau yang ini soal safe harm ini, dok, kalau saya ada perasaan kayak gitu, saya minum obatnya, terus baru enakan, terus nanti saya kalau perasaan gitu, saya minum obatnya lagi, kalau saya nggak minum obat, kembali lagi ke safe harm. Saya ketergantungan dong dok, iya jangan gitu dong, karena obat-obat yang saya berikan, itu kan untuk mengatasi gejalanya, tidak ada obat yang diberikan, dalam bentuk kimiawi gitu, obat-obatan itu, lalu bisa menyebabkan sekaligus, eh, lalu bisa menyembuhkan sekaligus, termasuk penyebabnya misalnya. Contoh, orang depresi, gara-gara, lalu melakukan self harm, gara-gara putus cinta, masa minum obatku, terus cowoknya datang lagi, atau ceweknya datang lagi, kan enggak ya, itu mau move on kali ya, obatnya ya, tapi selama untuk sampai ke tahap mampu move on dengan baik, dan kemudian cari jodoh lagi, itu kan butuh kenyamanan, yang relax, oke, pikiran positif, yang realistis, dan segala macam, nah itu bisa dicapai dengan lebih instant gitu ya, lebih efektif dan efisien, lebih cepat, kalau dilakukan pengobatan dengan minum obat. Iya, selain minum obat juga kan, dari kemauan orang itu sendiri kan, harus ingin berubah, jangan menyakiti ini sendiri lagi, atau itu tadi, jangan nyangkut, move on, misalnya kalau urusannya sama, pasangan misalnya, atau begini, yang paling tidak begini, problem itu selalu ada, karena penyebabnya selalu ada kan, problemnya selalu ada, nah sekarang kita mengatasinya dengan tiga macam, mengatasi problem itu, jadi menyelesaikan problem itu, atau kompromi, supaya problem itu bisa, ya enggak terlalu menjadi beban, atau, ya sudah hindari problemnya gitu loh, paling gampang misalnya, ya tadi, kalau kita cerita soal, pasangan, atau ada relationship begitu, ya, cara yang barulah, kalau memang misalnya, udah kagak cocok gitu ya, contoh soal pekerjaan misalnya, ya kalau memang sudah tempat kerjanya, lingkungan kerjanya, sudah enggak pas, enggak cocok, dan kelihatannya masa depannya juga curam, gitu-gitu aja, ya cara yang barulah kali, gitu ya, itu salah satu yang paling ekstrim itu, tindakannya adalah kayak gitu, tapi kalau yang tengah-tengah, misalnya kompromi, bagaimana caranya, supaya bisa menyesuaikan diri, dengan pasangan, bagaimana caranya bisa menyesuaikan diri, dua pihak, dia dan kita di sini, kita dan dia di sini, gimana, supaya bisa saling bisa mengerti, kalau dalam soal pekerjaan, juga mungkin, juga, lihat fleksibel, misalnya menyesuaikan diri dengan kolega, menyesuaikan diri dengan apa pekerjaannya, apa yang kita suka, dan segala macam, atau, tadi itu, beresin sekalian, jadi, memang benar-benar, kerjaannya itu dibuat, supaya sesuai dengan kita, gitu loh, saya job desknya begini, ya sudah, saya enggak mau kalau yang itu, saya mau yang ini, beresin, sesuai dengan kebutuh ini, atau, kalau pasangan tadi, ya kalau pasangannya salah, apa gimana, atau kita yang salah, kita langsung berubah diri, oke saya, sorry saya salah, saya ubah diri, nah tetap sama kamu, gitu, jadi, kondisi-kondisi seperti itu, lalu bisa membuat, apakah, problemnya diselesaikan, sehingga gejalannya hilang, oke, atau apakah problemnya dikompromikan, sehingga kita bisa dapat jalan tengah, bukan hanya jalan tengah, maksudnya, langsung 50-50, tapi penyesuaian diri, segala macam, sehingga, problem bisa diselesaikan, sehingga gejalan juga berkurang, atau, tadi, udahlah, enggak ada lagi yang bisa dirubah, enggak ada lagi yang bisa diperbaiki, ya sudah, buka lembaran baru, ya kan, manusia itu kan hidupnya kayak bawang katanya, setiap kali ada lapisan baru, lapisan baru, jangan kayak bangkuang, sekali buka langsung dapat isinya, seperti itu ya, lalu treatment seperti apa sih dok, yang sebaiknya dijalani oleh penderita, selain ya, diajak konseling, terus diberikan obat-obatan juga, ya, pada intinya sih, sebetulnya hanya dua itu saja, tapi saya selalu bilang, sebetulnya, dalam dunia kedokteran, secara umum saya kira, terutama juga kedokteran jiwa, ada empat unsur yang harus selalu ada, untuk menjamin, terapi atau pengobatan itu berhasil, satu, ada dokter yang tahu diagnosisnya, jadi tahu penyakitnya itu urusannya apa, seperti tadi itu, misalnya kita cerita soal self harming gitu ya, jangan hanya fokus ke self harmingnya, cerita dong, kenapa orang ini kayak gini nih, alasannya apa gitu kan, yang melatar belakangi sikap itu, jadi kita tahu diagnosisnya tepat, kemudian ada dokter yang bisa tahu itu, dan kemudian dia bisa pilih-pilih, pilih-pilih cara, cari-cari cara, bagaimana cara mengatasinya, jadi ada dokternya yang juga, cukup handal untuk bisa, melihat situasi dan mengetahuinya, oke, sudah oke, pengobatan, terus pengobatan diberikan misalnya sama dokter, pasiennya mau kerjasama nggak? Betul, kan aku bukan polisi, minum, awas ya kalau nggak minum, kan nggak bisa, kadang-kadang harus ngerayu, kadang-kadang, bahkan, tipu-tipu gitu loh, pasiennya nggak ngeh, kalau dia sebetulnya diobati, karena kadang-kadang kerjasama dengan pasien, untuk dari pasiennya itu, agak susah juga kan, berarti dalam gangguan kondisi, gangguan jiwa itu, seringkali pasiennya nggak ngeh, kalau dia mau diobati, apa harus diobati misalnya, jadi harus ada kerjasama dari pasien, itu faktor ketiga, itu faktor ketiga, faktor keempatnya, kadang-kadang sih pasiennya kan, nggak bisa sendirian juga, kayak kita manusia itu, nggak bisa hidup sendiri ya, tergantung dari keluarga, kadang-kadang, ya, Cepsi betul, kadang-kadang kita sangat butuh, atau bahkan tergantung dari support, dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan, kalau keluarganya, lingkungannya nggak mendukung, atau dalam banyak kasus, saya malah sering menemukan, bahwa pasienku dilecehkan, diremehkan, ah, cuma begitu doang, kecil, ah, itu mah remeh, ah, kamu mah kurang tegar, kurang kuat, bilang, waduh, jangan hilang begitu, gitu ya kan, orang-orang lain-lain, jadi dukungan dari keluarga, juga lalu penting, empat itu, udah cukup, nah, baru, biasanya terapi, atau pengobatan, bisa berjalan dengan sempurna, jadi Chelsea, jawabannya itu empat itu tadi, yang bisa kita lakukan, untuk mengatasi gangguan, kondisi kesehatan, atau apapun, biasanya adalah, pihak masisnya bisa tepat, dokternya bisa juga mumpuni, bisa mengerti, dia pilih pengobatan, obatnya juga, di, apa namanya, pasiennya mau minum, segala macam, dan ada dukungan dari, keluarga, oh iya, dukungan finansial dari keluarga, cukup penting, kadang-kadang kan gitu, ya, oke, nah, kalau misalkan nih, pendeta sudah sembuh dari self-harm, apakah itu bisa bertanda risik lagi, untuk kamu lagi dok? itu pertanyaan, jawabannya ya, yes, tapi juga yes, itu pertanyaan yang sangat bagus gitu ya, ya, bisa kamu lagi, dan ya, itu pertanyaan yang sangat bagus, kenapa? karena kondisi seperti self-harm, dan atau dalam artian depresi dan segala macam, gangguan jiwa, itu banyak sekali yang tidak disebabkan oleh pasiennya sendiri, dalam pikirannya sendiri, apa segala macam, tetapi juga lingkungan sekitarnya yang tidak mendukung, jadi kalau seseorang lalu kembali masuk ke lingkungan yang itu lagi, ya, gimana ya, kayak naik sepeda, iya, naik sepeda, nggak bisa, jatuh, terus naik sepeda lagi, masa nggak boleh jatuh, ya jatuh lagi, jadi, bisa kah? bisa, oleh karena itu, maka, hindari, kalau memang bisa dihindari, atau modifikasi diri gitu loh, jangan lagi, jangan lagi, sampai, mendapatkan reaksi yang sama, untuk problem yang sama gitu, susah ya, mudah, susah, susah banget, ya makanya, ya, jadi, muncullah orang-orang kayak aku yang tiap hari memang urusannya, konsultasi, diskusi, gitu ya, lebih, seperti ya, kehidupan serian ini, agak curhat sedikit, aku sebagai dokter, sebagai psikiater itu, tidak hanya lalu, satu arah gitu aja gitu ya, walaupun aku memang bawel banyak kompong gitu ya, tapi diskusi dengan pasien, curhat, lalu, kita juga harus mampu, namanya empati, jadi bisa menempatkan diri, menempatkan diri-diri dia, untuk bisa, melihat, oh dari sisi dia, apa yang mungkin, apa yang enggak, nah itu penting sekali, seperti itu, oke, oke, kan banyak juga nih, pasti yang besar, beseda, yang lagi defresif, mereka foto ke temannya, yang udah, buka segala macam, nah itu, tindakannya bagaimana ya dok ya, saya akan jawab pertanyaan itu, dengan, pertolongan pertamanya, ya, komentarnya gini, tindakan dia, foto, sharing itu, ada maknanya loh, enggak tahu maknanya bisa macam-macam, tapi sebagian sangat besar, itu berarti crying for help, minta bantuan, oleh karena itu, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah, ya kita bantu cepat-cepat, enggak usah nanya dulu, eh, lu kok kayak gitu, adih kurang iman nih, aduh kok kayak gitu, enggak boleh deh, ini enggak benar nih, wah ini tindakan berdosa, jangan punya pikiran itu dulu, nomor satu, orang itu sedang cari bantuan, kita bantu, apapun alasannya, jadi, kalau realnya gimana nih, oh, kamu ada di mana, tanyain ya, sama siapa, sedang apa, kenapa, alasannya kamu seperti apa, kalau bisa, terus kita, secara fisik deh, langsung temui dia, sebisanya, jangan hanya by phone, halo, oh, jangan gitu lah, oh, iya, enggak boleh dong, harus cepat, kalau bisa ya, sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali self-harm itu, kalau enggak diperhatiin, apalagi kalau udah di foto gitu, crying for help, dia enggak, enggak ada dapet respon, yang dianggapnya cukup ada kuat, dia akan lebih berat, yang fotonya bukan sini lagi, naik-naik ke atas deh, ke sini deh fotonya kan, rennerian gitu, jadi, kita harus lihat itu sebagai emergency, sebagai sesuatu yang sangat butuh pertolongan, penanganan segera, kita harus datang, kita harus sebisanya mungkin datang, atau temui, atau atas itu, dan kemudian bantu, dengan tidak terlalu, apa namanya, bikin, apa nama bahasa Inggris itu, judgment, apa tuh, enggak menghakimi, ingat orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang minta tolong, minta bantuan, nah kemudian setelah diatasi, lalu udah bisa mungkin wawancara, ngobrol depan segala macam, menenangkan, udah relax, ya baru lihatlah tahap ke depannya, misalnya seperti apa, mau butuh ponseling, mau butuh bantuan, atau apa gitu ya, cuma ada juga si dok yang mereka foto, mencari perhatian, dan juga, padahal kita tahu nih, masuk dia ini, untuk menyakiti dirinya itu, enggak bagus, kayak ingin mencari perhatian ke kita, tapi, caranya dengan hal yang salah gitu loh, jadi kita kayak timbul rasa, ah ini orang cepatin banget sih gitu, fine, memang itu kan bertujuannya, sekarang begini, kalau Anda memang merasa, ya ini bukannya judge Anda juga gitu ya, kalau Anda memang merasa bahwa Anda tidak pas, tidak akan nyaman Anda menolong, paling tidak, Anda bisa, kita bisa melanjutkannya ke orang lain gitu loh, karena pada dasarnya, orang-orang itu butuh perhatiannya, betul sih, banyak juga nih Chelsea, ngomongnya dari, pasti dari, paling tidak kenyataan, yang entah saya pernah dengar, atau bahkan mungkin pernah ngalamin, betul sih, kadang-kadang itu yang namanya self harming itu, lalu, ditanggapi dengan negatif, oleh orang-orang sekitarnya ya, maksudnya itu, dia melakukan hal-hal, self harming itu, kayak ada maksud dan tujuan, dan maksud dan tujuannya itu, lalu dianggap negatif, oleh orang-orang sekitarnya gitu kan, ya, aku cuma bisa bilang begini, ya betul, dan aku juga gak bisa bilang bahwa, oh Anda salah, kalau Anda beranggapan begitu, mungkin karena sudah berulang, dan segala macam, tapi paling tidak, sebagai seorang psikiater, lalu aku akan bilang, bahwa dia sudah melakukan self harming, dan menunjukkan itu, atau cari perhatian, berarti dia butuh pertolongan, kalau Anda rasanya bukan pada posisi, atau orang yang tepat untuk menolong dia, paling tidak Anda bisa, minta tolong orang lain, atau menegur orang lain, atau pihak lain, untuk membantu dia gitu, ya kadang-kadang soalnya, begitu kan, eh minta tolongnya, atau self harmingnya, ditunjukkan kepada sumber problem, contoh klasik, dia cari kesan kita sebelumnya, contoh klasik, misalnya orang tua, anak gitu, anaknya self harming, ditunjukkan orang tua, padahal dia, anaknya juga ditekan oleh orang tuanya, atau terbalik gitu, orang tua, anak gitu, atau suami istri pasangan gitu ya, jadi, ya bukannya ditanggapi, malah ya karena kan dia yang sumber konflik gitu ya, itu juga bisa, jadi makanya, paling tidak, kalaupun memang ada kepikiran dan perasaan seperti itu, alihkan ke orang lain, supaya orang lain yang bisa membantu, gitu. Oke deh, itu saja, salat besaida, untuk episode kali ini, bisa paham, apalagi, yaudah, keturunan gitu, dok self harming itu, keturunan nggak? Hah? Nggak ada urusannya dengan keturunan kali ya, bawaan orang apa segala macam, nggak ada urusannya. Ya kan emosi gitu. Tapi, ya boleh ditanya. Ya silahkan, apakah self harming itu genetik? Nah, lalu apakah self harming ini, ada faktor dari genetik juga dok, dari keturunan orang tua? Pertanyaannya lebar banget, sepertinya itu. Soalnya gini ceritanya, self harming itu adalah, hanya satu, dari sekian banyak, gejala pada satu fenomena tertentu, misalnya seperti, orang depresi, atau orang cemasnya gitu. Kalau self harmingnya sendiri sih, rasanya, agak sulit ya, kita sebutkan itu sebagai, apa namanya, kebiasaan atau apa ya, karena bisa saja reaksi. Tapi kalau, bahwa lalu seseorang itu, menjadi lebih mudah, cemas, lebih mudah depresi, lebih mudah, senewan, kayak gitu-kaya gitu ya, sehingga melakukan self-harm, ya mungkin saja, sikap atau, apa namanya, cara berpikir begitu, pola berpikir begitu, ada unsur keturunannya, gitu ya, karena dididik dengan cara seperti itu, dan segala macam. Kalau mikirnya sampai sejauh itu, ya, tapi kalau self-harmnya sendiri sih, rasanya sih reaksi ya, begitu. Ya, tapi tadi nyambung dengan, dengan apa namanya, pertanyaan Anda soal, bagaimana kalau orang yang, sebetulnya melakukan self-harm itu, sebetulnya dia hanya cari perhatian, untuk, untuk, apa namanya, kesenangan dia, dalam tanda kutip, untuk memenuhi keinginan dia doang kan, ya itu tadi sama. Begitu. Oke, sampai juga pada akhir sesi kali ini, semoga informasi yang didapatkan dari, Oke, terima kasih dokter atas kesempatannya hari ini, sudah membahas self-harm kepada sahabat Bethsaida. Ya, terima kasih juga, sudah mengundang saya, karena memang, ya, terus terang, topik-topik seperti self-harm ini, terutama ya, kalau saya mau bilang, secara spesifik pada pasien ya, pasien itu menganggap self-harm itu, sebagai sesuatu yang memalukan, banyak sekali, orang-orang yang sudah banyak melakukan, sudah sering berulang, dan sudah lama melakukan self-harm, tetapi tidak berani mengungkapkan. Kalau nggak mengungkapkan, ya kita gimana bisa nolong, kita gimana bisa bantu, yang satu. Nomor dua juga, fenomena self-harm ini, seringkali dianggap, oleh masyarakat, awam, saya bilang gitu aja, orang-orang yang tidak melakukannya, atau tidak sedang dalam posisi itu, sebagai hal yang negatif, aib. jadi langsung, kalau orang melihat, ada yang self-harm, itu langsung, langsung, apa ya, kayak menuduh gitu, ah, lu manu, kurang apa, apa namanya itu, seperti setengah-setengah dibully gitu. Nah, dua hal itu, lalu membuat self-harm ini, jadi fenomena yang, sebetulnya banyak, fenomena gunung es ya, ujung gunung es, sebetulnya banyak, tetapi tidak terbatas, tidak terbantu, padahal sebetulnya, ya seperti tadi, sudah cerita panjang lebar, kadang-kadang ada gejala-gejala self-harm itu, adalah bagian dari, gangguan-gangguan yang, justru harus segera, diobati dengan benar, misalnya depresi berat gitu ya, jadi terima kasih banyak, atas kesempatannya, saya juga sangat, apa namanya, sangat senang, bisa dikasihkan kesempatan ini. Semoga informasinya, dapat bermanfaat, bagi sahabat Besaida ya dong, terutama lagi pandemi juga, kan pasti banyak orang-orang yang, wah depresi, frustasi, depresi, iya. Oke, sahabat Besaida, saya Chelsea, dan dokter Buntara, pamit undur diri, di episode kali ini, sampai ketemu di episode, dokter stock lainnya, salam sehat Besaida bersamamu. Daaah!